Al-Masa'il al-tharatha Al-Masa'il al-tharatha Tiga perkara penting Al-Masa'il al-awla An'Allah subhanahu wa ta'ala Labud an yufarad Bitauhid al-rububiyah Bitauhid al-asmai Wa sifat Perkara yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Harus diaisahkan Di dalam tauhid rububiyah Dan juga di dalam tauhid Asma wa sifat Al-Masa'il al-thani Ifarad Allah subhanahu wa ta'ala Bil'ibad Masalah yang kedua Atau perkara yang kedua Adalah Mengisahkan Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam tauhid beribadah Fala yargah Allah subhanahu wa ta'ala Yashwak ma'u ahad Fi ibadati La nabi Wala wali Wala jinn Wala salih Wala malak Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan rido Jika ada di antara hambanya Yang berbuat syirik Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Baik Yang disekutukan bersama Allah Adalah malaikat Nabi Wali Ataupun jin Ataupun orang salih Nah Masalah Al-masalah Al-masalah Bahwa segala sesuatu Yang dianud oleh orang-orang Mushrik dan kafir Dalam keadaan Dalam keadaan Sesat dan kelir Dan juga berlepas diri Dengan lisannya Dengan berkata Sesungguhnya Saya bukan termasuk Dari gorongan orang-orang Yang berbuat syirik Dengan anggota badan juga Kita berlepas diri Dari orang-orang Kufar Caranya Dengan tidak mengikuti Kebiasaan-kebiasaan mereka Tidak mengikuti Hari Raya mereka Tidak mengikuti Pakaian-pakaian khusus mereka Bagaimana cara kita bermuamalah Dengan Seorang Kufar Seperti Yahudi Nasrani Majusi Ataupun orang-orang Ataisme Sebagian orang Bermuamalah Dengan mereka Dengan membunuh mereka Dan juga Mencuri harta-harta mereka Dan yang semisalnya Sebagian lagi Ada yang Bermuamalah Dengan mereka Dengan mengikuti Tata cara mereka Beribadah dengan ibadah mereka Memakai pakaian Seperti pakaian mereka Sampai-sampai Kita menyangka bahwasannya Dia adalah salah satu Di antara mereka Dan yang benar adalah Kita harus mengambil Jalan tengah Dalam bermuamalah Dengan mereka Kita harus Menepati Perjanjian Antara kita Dengan mereka Dan kita juga Tidak membunuh mereka Tidak menghina mereka Dan seterusnya Begitu pula Kita juga Tidak mengikuti mereka Dari berpakaian Dari tata cara berpakaian Dan juga Tata cara Yang merupakan Khususan mereka Kita mendakwahi mereka Agar mereka Masuk ke dalam Islam Kita juga Mengkhawatirkan Mereka Akan terjatuh Kedalam Kedalam Api neraka Kita Menginginkan Kebaikan Untuk mereka Agar mereka Masuk ke dalam Agamanya Nabi Muhammad Sallallahu Dan juga Kita menasihati mereka Agar mereka Mengikuti Jejak Nabi Sallallahu Alhamdulillah